Pondus operandinya mereka mengambil besi rel kereta api Bekas ini yang berukuran 12 meter yang berada di sebelah barat stasiun kereta api Cikau Ada pun tersangka nama inisialnya B.Y.B.S, pekerjaannya Okmum Karyawan BUMN PTKI Yang kedua K, inisialnya K, B.S, pekerjaannya BUMN Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan berupa satu buah kunci Inggris kemudian dua set peralatan gas berupa dua set peralatan gas berupa gas LPG 3 kg, selang, elat las, selang las, oksigen Kemudian dua buah bambu ukuran 1,20 meter Dua buah tali tambang Kemudian satu besi rel kereta ukuran 120 cm Tiga buah besi rel kereta ukuran 4 meter Kemudian satu unit kendaraan kol bisel truk berikut STNK dan kunci kontak Kemudian satu unit kendaraan mobil pikap jenis Suzuki Putura berikut STNK dan kunci kontak Ini merupakan sarana yang digunakan oleh para pelakuk Jadi pengungkapan ini berawal dari informasi dari PH PTKI Bahwa ada kehilangan besi rel Rel kereta api di wilayah Cikawung Kemudian jajaran kami melakukan penyelidikan Dan setelah dilakukan penyelidikan Ternyata diketahui Pelakunya adalah oknum Salah satunya adalah oknum Karyawan PPJ PTKI Petugas Pendilik jalan Kemudian Yang bersangkutan melakukan Aksinya bersama-sama dengan Pihak lain Untuk melakukan pencurian besi Rel bekas kereta api ini Dan pada tanggal 31 Mei Kami berhasil juga mengembangkan Diketahui lagi Dilakukan pencurian serupa Yang menggunakan beberapa peralatan Peralatan LAS Kemudian Hasil dari pencurian yang mereka pernah lakukan Sejak Januari 2023 Di bulan Januari ada 12 batang Dipotong menjadi 3 meter Menjadi 36 batang Dengan berat 3.000 kg Dengan nilai jual per kilogramnya 6.000 Jadi kalau dijual sebanyak 3 ton Mendapatkan uang sebesar 18 juta rupiah Kemudian pencurian di bulan Maret 2023 Sebanyak 3.200 kg Yang dipotong menjadi 33 batang Dengan pendapatan Sebesar kurang lebih 19.800.000 rupiah Kemudian Di bulan April Mereka juga melakukan pencurian Namun tidak sempat berjual Terangkut Kemudian Terakhir yang kemarin dilakukan Sebanyak 6 batang Dengan berat 1 ton Perkiraan Perkiraan Hasil pencurian totalnya Kalau dikonversi ke rupiah Sebesar 37.800.000 rupiah Dengan berat Sebesar 6,2 ton Besi ya Ada pun pasal yang disangkakan Kepada para tersangka Yaitu Pasal 363 KUHP Pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman penjara Sebanyak Paling lama 5 tahun Pihak-pihak lain yang Membantu Ataupun Bersama-sama Dengan pelaku Yang saat ini Sudah kami amankan Masih Sedang kita dalam Dan akan kami kembangkan terus Kami juga mengimbau Kepada Instansi terkait PT KAI Masuk seluruh warga masyarakat Agar sama-sama Kita memperketat Penjagaan Rel kereta api ini Agar jangan sampai terjadi Kasus rupa Sehingga tidak menimbulkan Korban jiwa Atau keselakaan Dalam melalui Lintas kereta api Yang ada di Wilayah kita Ya sementara Yang kita hasil penyelidikan Di Cikau Besi kereta api ini mana? Angkat Angkat lang Terima kasih Terima kasih Kayunya Kayu Oh Bapak Kita sama-sama Terima kasih Ya Pak Kita sampai Terima kasih 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 Totalnya Rp20.000. Masih ada uangnya? Tidak ada. Tidak ada. Dibuat apa uangnya? Dibuat-duat ribu. Ke Polisus. Ke Polisus. Polisus. Nanti ditindak lanjut ya. Tidak ada. Siapa. Eh ters2km. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.